Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang perbedaan pendapat dalam istimbad hukum Islam. Apa sebabnya terjadinya perbedaan-perbedaan itu. Pada pertemuan yang ketiga ini adalah kita membahas asal mulusah perselisian. Kedua adalah macam-macam perbedaan pendapat dalam istimbad hukum. Yang ketiga adalah perbedaan dalam memahami Al-Quran. Dan keempat adalah perbedaan dalam mengartikan dan memperhitungkan kedudukan hadis. Dan yang kelima adalah perbedaan metode istihad yang dilakukan oleh para ulama atau ahli istihad atau mustahid. Yang pertama adalah asal mula perselisian pendapat. Syekh Ali Al-Khafif berkata bahwasannya akar dari perbedaan-perbedaan diantara fuqoha atau ulama ahli fikih, sebab-sebab perbedaan pendapat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kemampuan berikutnya pada setiap orang yang berbeda-beda. Yang kedua adalah penguasaan dan pemahaman atas nas atau dalil yang berbeda. Yang ketiga adalah metodologi yang dipakai dalam istihad. Ini juga berbeda. Sedang kemampuan berpikir pada setiap orang yang berbeda-beda ini, kemampuan berpikir pada setiap orang yang berbeda-beda ini, menyebabkan adalah timbulnya perbedaan arti yang terjadi pada kata bahasa Arab. Selalu contoh, di dalam Al-Quran, dalam Surat Al-Baqarah ayat 228, itu ada Firmara Onya mengatakan, Maka di sini ada istilah kuruk. Banyaknya alafat yang mengandung arti dalam bahasa Arab ini, sebab itu Al-Quran ini, ada yang mengatikan kuruk adalah artinya suci, dan juga ada yang mengatikan bahwa Al-Quran itu maknanya had. Tetapi para sahabat Nabi dalam memanai Al-Quran pada ayat 228 Surat Al-Baqarah ini, ayat tersebut membahas tentang idah seorang wanita yang suami meninggal. Dan arti ayat itu sehingga menimbulkan perbedaan. Maka di situ diwakitkan bahwa Sayyidah Aisyah Ibn Umar Zaid bin Sabit R.A. mengartikan kata Al-Quruk itu adalah suci. Arti masa idah, artinya adalah masa idah. Wanita-wanita tersebut ditetapkan sesuai dengan masa suci, yaitu selesai had sebanyak tiga kali. Sedangkan menurut Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khotob, Sayyidina Usman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib R.A. mengatakan bahwa Al-Quruk itu mempunyai arti makna had. Ini yang menjadikan sebab perbedaan-perbedaan pendapat dalam memberikan arti di situ. Karena kuruk, ada yang mengatakan suci, ada yang kuruk, yang mengatakan had. Sehingga waktu daripada idah itu juga akan berbeda-beda karena perbedaan makna di situ. Maka perbedaan tentang arti dari surah Al-Bakar ini tidak hanya sampai pada masa Nabi, namun pada masa-masa Imam Azhab, yaitu pendapat pertama tentang Al-Quruk, atau Atuhuru, diikuti oleh Imam Malik, diikuti oleh Imam Syafi, Imam Muhammad bin Hambal, sementara pandangan keduanya ini Al-Quruk, itu ada yang mengatakan Al-Had. Sedangkan Imam Muhammad bin Hambal, menyingkuti pendapat kelompok kedua. Ini menjadi sebabnya perbedaan di situ. Yang kedua adalah perbedaan di dalam riwayat sebuah hatis. Karena ada beberapa jalur periwatan hadis, antara lain adalah hadis yang sampai pada seorang ulama, tapi tidak sampai pada sebagian ulama lainnya. Artinya bahwa hadis yang sampai pada ulama tentang periwatannya menggunakan sangat yang lemah atau do'if. akibatnya hadis tersebut tidak dapat digunakan untuk dasar dalam istimewa hukum. Sedangkan ulama lain mengatakan itu tidak untuk e'if. Sedangkan tak pula hati yang periwatannya menggunakan jalur sanat yang kuat atau soheh, sehingga hadis tersebut dapat digunakan sebagai dalil atau dasar istimewa. Ini menjadi sebab daripada perbedaan. Jadi perbedaan yang penyebab daripada perbedaan-perbedaan riwayat itu hadis yang sampai pada seorang ulama, tidak sampai pada ulama yang lain. Hadis yang terima pada ulama dengan sanat yang lemah atau do'if. Yang ketiga adalah hadis yang diterima dengan jalur sanat yang kuat atau soheh. Yang ketiga adalah perbedaan sumber dalil. Sumber dalil yang digunakan dalam beristihah itu dibagi menjadi dua. Ada sumber dalil yang disipakati, yaitu Al-Quran, Sunnah, Hijmah, dan Kiyas. Ada sumber dalil yang diperselihkan atau Muhtalafi Muhtalafiha di situ. Ada termasuk yang sumber dalil yang Muhtalafiha itu adalah Al-Ikhdisan, ada Al-Masulaha, Al-Mursalah, ada Sar'u, Man-Koblana, Uraf, dan lain-lain. Mengenai sumber dalil tersebut, para pengguna ada yang memakai, ada juga yang menolaknya. Ada yang menerima dengan syarat, hal ini adalah yang menyebabkan timbulnya perbedaan dalam sebuah istihad di situ. Yang keempat adalah perbedaan koida-koida usul fikih yang dimikir oleh para hari istihad. Seperti sebuah pendapat yang dihorekan adalah kalimat kata umum ini mempunyai arti khusus, itu tidak dapat dijadikan dalil atau kucah. Dan juga pandangan yang dikatakan oleh mazhab Zahiri, itu Al-Mawafah, itu dia bisa digunakan untuk beristimpat. tetapi dapat digunakan sebagai dalil oleh mazhab-mahzhab tertentu di situ. Penyebab perbedaan yang kelima adalah menggunakan perselisian dengan kias. Artinya apa? Mengurepresihan dengan menggunakan kias dapat menimbulkan banyak perbedaan. Dikarenakan dalam kias sendiri mengandung banyak pedoman-pedoman, syarat-syarat serta alasan-alasan atau ilah. Dan pada setiap ilat terdiri dari kebabilitas dan penerapannya sangat sulit. Hal ini menyebabkan para ulama mujtahidin berbeda pandangan, misalnya tentang tertib atau urutan. Baca Imam Syafi'i berpendapat dalam tata cara wudhu yang terdiri pada surat Al-Ma'idah ayat 6 yaitu membasuh maka membasuh muka dulu, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Adalah hal yang fardu atau yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang melaksanakan wudhu dan jika tidak dilakukan maka wudhunya dianggap tidak sah. Cara wudhu tersebut sama halnya dengan ibadah lainnya seperti sa'i juga menggunakan dalikiyas. Ibadah sa'i yang dijelaskan dalam ayat 158 ayat Surat Al-Bukhara yaitu bahwa ibadah sa'i dilakukan dengan berhali kecil dari sofa ke marwah. Jadi bukit sofa ke bukit marwah. Hal ini sesuai dengan ayat yang menerapkan atau menerangkan tentang sa'i dan tidak boleh dibalik dalam pelaksanaannya. Artinya dari marwah dulu baru ke sofa. Juga disebabkan karena Nabi Muhammad S.W. pernah bersabda dahulukan apa yang didahulukan oleh Allah. Sama dengan cara berhulutan tapi ada juga mazhab yang mengatakan bahwa tertib bukanlah suatu kewajiban. Yang keenam adalah penyebab dari perbedaan-perbedaan adalah adanya kontradiktif atau kontradiksi dan pengunggulan dalil. Pada dasarnya Al-Quran dan Sunya sama sekali tidak mengandung persusilesian di dalamnya. Akan tetapi pertentangan tersebut terjadi karena keterbatasan dalam memahami dan menguasai penafsiran. Dan inilah yang sesungguhnya menjadi sebab utama dari perbedaan fatwa yang diterapkan oleh para ulama. Sebagai contoh tidak bolehnya menikah dan juga dinikahkan pada saat ikhrab. Menurut Imam Mahlik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal hal ini dihasilkan pada hadis Nabi SAW yang periwatannya dari Usman bin Afan ke Rasulullah SAW bersabda la yang tihul muhrimu walayung kahhu. Orang yang sedang ikhram tidak boleh menikah atau dinikahkan. Hadis ini hadis diwayat Imam Muslim. Sedangkan Yazid bin Aksom dari Imam Mahmud juga meneriayatkan bahwa Nabi SAW menikahinya setelah halal atau setelah-setelah tahalul dan kumpul dengan belion dalam keadaan halal atau bebas dari ih diram. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Turmudi. Sedang pendapat yang bertentangan dengan hadis la yang tihul muhrim walayung kahhu atau hadis yang diwajarkan oleh dari Sayyidah Maimunah R.A. yang dalam datang bolehnya menikah dalam ikhram diriwayat oleh Imam Abu Hanifah. Hal ini dilatihkan pada hadis riwayat Ibn Abbas R.A. bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Maimunah ketika beliau ikhram. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Bukhari. Ini menjadikan sebab dasar perbedaan pendapat karena perbedaan dasar hadis yang digunakan di situ. Macam-macam perbedaan pendapat dalam istimewa hukum. Profesor Mustafa Sa'id Al-Qin masih menerangkan dalam hal masalah yang dapat menimbulkan persilahan dalam melakukan istihad itu ada tujuh. Itu yang pertama adalah karena adanya perbedaan bacaan. Sebagai toncol, pembacaan yang berbeda pada salah satu kalimat dari ayat Al-Quran ini juga akan menimbulkan perbedaan tentang cara melakukannya. Itu contohnya adalah melakukan wudhu. Masa ini terdapat doa dan surat Al-Ma'idah ayat 6 di mana Allah beriman para imam menguasai kiraat seperti Nafi Ibn Amir dan Kisai ini menerjemahkan kata arjulakum dengan menafsahkan memfatah lam pada arjulakum dengan bacaan nasab akan tetapi Ibn Kathir Ibn Amr dan Hamzah ini membaca warjulikum dengan jer mengkasrohkan ini artinya apa? Kalau dibaca warjulakum itu artinya kaki itu harus dibasuh karena diatofkan dengan lafat wujuhakum yang harus vaksilu wujuhakum warjulakum di itu atofnya ke situ tapi kalau dibaca jer seperti pendapat Ibn Kassir Abu Amar dan Hamzah warjulikum maka kaki itu tidak dibasuh tapi diusap 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 jadi perderaan yang satu mengatakan bahwa kaki cukup diusap tapi yang satu yang dibaca nasab harus dibasuh tidak boleh di hanya sekedar diusap di situ ini karena perbedaan bacaan di yang kedua adalah penyebab timbulnya perbedaan dan beristihade itu adalah tidak mengataui adanya hadis kita tahu pengetahuan tentang hadis Nabi SAW tidak banyak diketahui oleh para sahabat ada yang berapa sahabat yang memahami dan sebagainya yang tidak memahami tentang hadis tertentu hal ini dikarenakan para sahabat tidak setiap waktu bersama-sama dengan Nabi SAW kebersamaan yang tidak setiap waktu inilah yang mengakibatkan ketidaksamaan sahabat akan sabda dan kegiatan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW salah satu contohnya adalah tentang sahnya atau tidaknya puasa seseorang yang masih dalam keadaan junub masih dalam kondisi berada besar belum mandi saat subuh dalam kondisi berpuasa sebuah hadis yang diwetakan oleh Abu Rairah R.A bahwa barang siapa yang sampai waktu subuh kok masih junub maka tidak boleh melakukan puasa pada waktu itu Abu Rairah belum mengetahui apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah R.A dan Umu Salama R.A bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bangun waktu subuh dalam kondisi masih junub kemudian beliau tetap melakukan puasa Ramadan hadis ini difahitkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tetapi setelah mengetahui pendapat tersebut kemudian Abu Rairah R.A mengubah pendapatnya seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Umu Salama tentang Nabi yang tetap berpuasa sedang dalam meskipun dalam kondisi masih junub pada waktu subuh belum melaksanakan mandi yang ketiga adalah keraguan terhadap sebuah hadis terkait hadis atau sunnah Nabi SAW para sahabat Nabi selalu memastikan dan memutihkan terlebih dahulu sebuah sebelum melakukan sunnah tersebut selain itu karena seringnya terjadi persilan dalam menafsir karena akan membuat sebuah kesimpulan yang berbeda di kalangan para sahabat dan ulama sebagai contoh hal yang menerangkan wajib dan tidaknya kodok bagi orang yang makan dan minum karena lupa pada siang hari di bulan Suci Ramadan pendapat jumhur ulama atau yang yang termasuk damai ini adalah Imam Abu Hanifah Imam Syafi dan Imam Ibnu Hambal bahwa orang yang sedang berwasa tetapi melakukan makan minum pada siang hari karena lupa itu tidak diwajibkan mengkodok puasa dan juga tidak usah membayar denda pendapat ini diwajibkan berdasarkan hadis Nabi yang diwajibkan adalah Burairah itu sabtu Rasulullah man nasiyah wawasuaimun faakala wa awsaraba fal yatim sawmahu fa innama at'amahu wasaqahu karena siapa lupa dan dia sedang puasa kemudian makan dan minum maka dia supaya melanjutkan puasanya karena sebenarnya Allah yang memberi makan dan minum hadis ini diwajibkan Imam Bukhari dan Muslim di situ dan hadis ini dikuatkan dengan adanya hadis yang dinyatakan oleh Imam Tarukudni dan Abu Rerah dengan sanat yang soheh itu Ida Ida akala so'imun nasiyan au shariba fa innama huwa riskun saqahu allahu ilahi walakodoh alaihi Abbasan yang sedang berpuasa itu makan atau minum karena lupa maka itu merupakan riski yang diberikan Allah kepadanya dan tidak perlu mengkodoh di situ akan tetapi dalam hal ini Imam Malik memiliki pendapat sendiri yaitu orang yang sedang berpuasa dan melakukan makan dan minum di siang hari ini meskipun lupa ya itu batal puasanya dan wajib kodok ya karena menurut Imam Malik ya hadis awal masih butuh diinterpretasikan ya sedang hadis yang kedua dianggap tidak suhai menurut Imam Malik di situ ini yang menjadikan sebab perbedaan ya yang terjadi pada ya para ulama di situ ya ya terjadi butuh interpretasi ya interpretasi interpretasi ya ini ada kesalah tulisan interpolasi ya yang benar interpretasi ya masih butuh untuk interpretasi perbedaan yang keempat adalah perbedaan dalam memahami atau menafsirkan Nas ya sebagai contoh yang dimukai oleh ini adalah peristiwa yang dilaksanakan oleh Olifa Umar bin Khotob ya masalah tanah milik musuh dari Irak dan Mesir yang merupakan hata rampasan perang menurut Khalifa Umar bin Khotob memiliki ya genda agar tanah tersebut tetap ditahan sebagai aset negara dan tidak diberikan kepada prajurit yang ikut berjuang di medan perang artinya tidak dibagi sebagai honimah dan hasil rampasan perang itu akhirnya diberikan kepada pemilik lahan sebelumnya untuk dilakukan perawatan dengan cara membayar hasil ya hasil buminya ya dan pajak ini bertujuan untuk mendapatkan sumber penghasilan ya guna kepentingan sosial dan ya pemberdayaan negara alasan Khalifa Umar bin Khattab dalam hal ini adalah berdasarkan surat Al-Hasr ayat 6 sampai 10 dan surat Al-Nafal yang 41 ya yang ditahsis dengan surat Al-Hasr di situ dimana surat Al-Nafal 41 ya berfirman Di surat Al-Nafal ini menurut Al-Nafal Khalifa Umar adalah ditahsis dengan surat Al-Hasr ayat 6 dan ayat 6 sampai 10 di situ ya makanya di situ Imam ya Al-Khalifa Umar bin Khattab ya tanah itu ya tanah yang ada di ya apa asal-musal milik Irak dan ya musuh dari Irak dan Musir itu tidak dibagikan sebagai konimah ya tapi ditahan oleh negara dalam hal harta rampasan perang tersebut juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazab-mazab maka menurut Imam Safi ya dan Imam Ahmad bin Hambal ini punya pendapat harta yang dihasilkan dalam peperangan atau khunia atau khunima ini agar dibandingkan pada para para prajurit atau pejuang yang ikut ya di dalam peperangan apa bentuknya baik dalam bentuk benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak hal ini dilandaskan pada kitabullah surat Al-Anfal ya disamping itu juga didasarkan pada kegiatan Nabi SAW saat membagikan lah dan khaibar kepada para prajurit yang mengikuti peperangan harta rampasan perang boleh menjadi tahanan negara apabila cara memperolehnya tidak memelihati sebuah peperangan dan biasanya dikatakan dengan istilah Al-Fek disitu harta berbeda berbeda dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa benda yang tidak bergerak seperti tanah itu sudah boleh dibagikan kepada para projurit akan tetapi dijadikan wakuf yang nantinya hasil dari wakuf tersebut akan digunakan untuk fasilitas bersama seperti biaya operasional pemerintah dan juga fasilitas sosial lainnya kecuali apabila ada kebutuhan khusus yang sangat penting dan menesak tanah yang diwakan dapat dibagikan oleh pemerintah sedang pendapat Imam Buwanefa dalam harta rapasan perang ini memberikan kebebasan artinya tanah-tanah yang ada karena peperangan itu diserahkan sepenuhnya kepada kepala nerga yang mempunyai kekuasaan kekuasaan dalam hal ini di situ jadi artinya disitu bagaimana pemerintah itu membijaki tentang tanah tersebut jadi apakah seperti Nabi Muhammad membagikan hunimah kepada para prajurit atau menjadikan hunimah sebagai sebuah sumber penghasilan yang tujuan akan digunakan untuk kepentingan umum arti-arti ini adalah dikuasa oleh negara di situ menyebab perbedaan yang kelima adalah adanya kerancuan makna dalam suatu kata atau kata itu yang masih mengandung makna istirok di di vilafdi salah satu yontoh lafad di tentang penyembelian penyembelian kurban yang ditetapkan pada pertengahan bulan tulijah oleh para ulama yaitu para ulama menetapkan bahwa penyembelian kurban mulai tanggal 10, 11, 12, dan 13 tulijah dan penyata dan penyata ini dirandaskan pada ayat Al-Quran dan surat Al-Hajj ayat 28 disebutkan dalam hal ini kalau berbeda pendapat dalam menyembeli hewan kurban bolehkah pada malam hari dalam ayat tersebut dikatakan ayam di situ ayam itu apakah masuknya siang hari saja atau malam hari juga masuk di itu atau hanya perjabatan hanya terbatas pada siang hari ayam diatikan siang hari saja malam mengukapkan baik malam mautun siang hari tanggal 10 sampai tanggal tibetul hija ini termasuk kategori Al-ayam maklumat hingga penyebaran horkoban boleh dilaksanakan sedangkan ulama-ulama mujtahid yang lain membolehkan menyembeli di siang hari atau di malam hari ini yang mengikuti pendapat ini adalah yang membolehkan adalah Imam Abu Hanifa Imam Shafi'i Imam Ahmad dan Ishak Imam Abu Sur azajah Imam Shafi'i menghukumi makruh pada pemotongan hewan kurban pada saat malam hari tapi tidak melarang hanya menghukumi makruh sedangkan Imam Malik dan wibayat yang mazur bila hanya membolehkan penyebelahan korban itu pada siang hari dan tidak boleh pada malam hari jadi timbulnya perbedaan ini karena bedanya penafsiran kata ayam ayam maklumat ini yang diartikan ada yang mengatakan siang dan malam ada yang mengatakan siang saja penyebab yang kenam yang penyebab daripada perbedaan itu adalah adanya kontradiksi beberapa dalil kontradiksi beberapa dalil tentang tayamum contohnya dimana Imam Ahmad bin Hambal pernah bahwa tayamum cukup dilakukan dengan satu kali sentuhan debu yang digunakan untuk mengusah wajah dan tangan jadi tidak sampai dua kali suatu kali ini diikuti oleh Imam Al-Hadis hal ini dasarkan pada dalil riwayat Amar bin Yasir yang mengungkakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda fit tayamumi dorbatun lilwaji waliyaten dalam bertayamum itu satu sentuhan pukulan tapi digunakan untuk muka dan kedua tangan jadi ini diwakil oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Dawud agar tetapi menurut pendapat Matab Shafi'i Pak Dawud Maliki dan Hanafi bahwa dalam melakukan tayamum dengan menyentuh debu atau satu pukulan itu yaitu yang yang pertama satu pukulan untuk mengusah wajah dan satu pukulan atau sentuhan yang kedua adalah untuk mengusah tangan jadi dua kali pukulan ada dua kali sentuhan debu dan yang digunakan dasar adalah adil yang diwakilkan Ibn Umar dan Abu Umar di mana Rasulullah penafsadda atayamumu durbatani lilwaji wadurbatun lilyaden ilamir bapaini hitam itu dua kali sentuhan atau pukulan sekali sentuh untuk muka dan sentuhan lainnya untuk kedua tangan sampai kedua siku penyebab perbedaan yang ketujuh adalah tidak adanya nas dalam suatu masalah setelah meninggalnya Nabi Muhammad s.a.w. beberapa masalah muncul khususnya masalah-masalah baru yang dikarenakan dinamika perkembangan zaman yang terjadi pada masyarakat sosial dan masalah baru tersebut belum terdapat nas al-Quran maupun ketetapan hukum yang ditunjukkan oleh Nabi s.a.w. karena hal tersebut akhirnya para sohabat dan ulama beristihat melalui kesepakatan para ahli ijma' dini dan juga dengan berbagai cara lainnya beberapa berbagai metode yang digunakan untuk beristihat ini ini yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat salah satu contoh tentang hak waris kakek di sini karena adanya sana saudara orang yang meninggal jadi masalah miros ada dua pendapat sahabat Nabi tentang masalah hal ini pertama pendapat Ibn Abbas yang pendapat kakek lebih diutamakan daripada saudara yang meninggal dalam masalah waris jika masih ada kakek maka saudara yang orang anak yang meninggal ini tidak dapat maka kakek kakek di sini pendapat yang kedua kakek dan saudara yang orangnya dari orang yang meninggal ini sama-sama berhak mendapatkan warisan maka ulama-ulama mustahidin bersetuju pada pendapat pertama yaitu pendapat yang dibawa oleh Abu Hafif Nifah Zufar Hasan Biziat Dawud Adhoy dan Ibnu Ibn Hambal sedangkan yang setuju atas pendapat yang kedua yaitu atas pesafi'i Maliki dan Hambali yaitu maknanya bahwa ketiga imam ini mengatakan bahwa kakek dan saudara yang meninggal itu sama-sama berhak mewarisi warisan dari orang yang meninggal jadi contoh itu perbedaan pendapat dan istimewa hukum ini cara mengambil hukum Islam ini memang menjadikan sebab terjadinya banyak perbedaan perbedaan disitu kemudian selanjutnya adalah perbedaan yang disebabkan karena perbedaan dalam memahami Al-Quran disitu dalam kitab Allah terdapat banyak lafad yang mempunyai arti lebih dari satu makna artinya satu kalimat satu lafad itu mempunyai makna yang mustarok yang disebutkan lebih dari satu saya contoh pada lafad Quran yang tadi sudah kita bahas masalah kuruk itu ada yang mempunyai makna suci ada yang mempunyai makna head itu agak pendapat yang masalah kuruk ini dimukai oleh sahabat Ibn Maso dan Umar sedang pendapat lainnya dia bahwa yang diartikan bahwa pendapat sahabat Ibn Maso dan Umar ini kuruk diartikan suci sedang pendapat lainnya adalah kuruk diartikan adalah head di sini yang ketiga meskipun belum suci selesai masa idahnya menurut Zaid bin Sabit jadi artinya menurut pendapat Zaid bin Sabit itu habisnya idah itu selesai nyakit yang ketiga meskipun belum suci ada ulama yang berpendapat bahwa kata kuruk itu dibakai agar kita berusaha untuk memahaminya dan mengetahui perbedaan pendapat dalam pemaknaan maka kita tahu bahwa susunan ayat dalam Al-Quran meskipun sebagian besar juga memberikan peluang timpunnya perbedaan pendapat seperti pada huruf Fak Wawu Aw Illa Hatta dan sebagian lainnya mengandung yang banyak punya fungsi yang dengan konteknya ini masing-masing berbeda di situ sebagai contoh huruf Fak pada Surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227 di situ Allah berfirman kepada orang-orang yang mengilah istrinya yang diberi tangguh empat bulan namanya kemudian jika mereka kembali kepada istrinya maka seungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Panyayah jadi mereka berazam bertetap hati untuk Nala maka seungguhnya Allah Maha Mendengar dan lagi Maha Mengetahui maka dalam ayat ini kata Fak huruf Fak ini mempunyai dua fungsi dan mempunyai dua fungsi 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 yang pertama adalah Fak itu bermuksi liltartip dikri menerapikan susunan kata sedang yang lain berbenda bahwa huruf Fak itu liltartip hakiki susunan menurut kenyataan maka yang dihasilkan pada fungsi pertama yaitu yang liltartip litikri disitu mengatikan ayat tersebut bahwa suami itu setelah melakukan ila bersumpah untuk tidak menggauli istrinya ini harus segera menggauli istrinya dalam waktu sebelum empat bulan jika sampai empat bulan belum menggauli istrinya maka jatuhlah talaknya disitu sedang menurut fungsi Fak yang kedua yang dikatakan liltartip hakiki ini mempunyai arti yang mengandung bahwa agar tuntutan agar mencampuri atau menggauli istrinya ini tujuannya untuk menjauhkan jatuhnya talak disitu setelah usai lebih dari empat bulan maka perbedaan dalam mengatikan lafat yang selanjutnya yang sebagai penyebab perbedaan pendapat para ulama adalah perbedaan yang juga dibatikan karena mengatikan lafat yang am yang khos mujmal mubayan mutlak mukoyah dan nasih dan pansuh disitu terkadang dalam lafat dalma kurani mengandung hati um atau umum atau am begitu yang untuk memahami ayat tersebut diperlukan ayat atau hadis khusus untuk memahami maknanya selalu contoh dalam surat atabat ayat 103 di itu Allah berfirman yang menjadi perbedaan di sini adalah kata-kata amual di sini apakah amual ini maknanya harta mereka harta yang dimaksud adalah bukan semua harta wajib itu dikeluarkan sakatnya karena lafat tersebut mengandung makna umum sedang harta yang telah dihususkan dalam berbagai jenis harta tentu hal ini juga berkaitan dengan lafat min kata min amual di situ dalam ayat tersebut ini dengan artinya sebagian jadi semua harta sebagian saja sehingga dalam praktiknya hanya beberapa sebagian harta yang masuk pada kategori harta yang wajib dizakati juga salah satu contoh lain adalah firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 23 yang di itu Allah berpaham wala wala takullahu ma'uf in wala tan har huma wakull la'uh ma'ol garima makasih janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah kamu menuntak mereka dan mengucapkan kepada mereka perkataan yang ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia di situ maka di situ kita tahu bahwa perbedaan dalam mengartikan kalimat perintah atau amar atau larangan itu juga menyebabkan perbedaan yang terjadi dalam ayat yang surat Al-Isra 23 ini mengucap mengkata ah terdapat orang tua ini adalah suatu hal yang merupakan larangan maka khusus ketika mengucapkan kata ah ini diumumkan pada perbuatan yang pada hal yang menyakiti fisik maupun pesihis dan itu termasuk bagian yang dilarang kemudian penyebab perbedaan yang selanjutnya adalah karena adanya alafat-alafat perintah itu mempunyai makna yang berbeda-beda ada yang pertama Al-Asul Fi Amri Lilujub hukum lasan perintah itu wajib dilaksanakan ada yang kedua adalah Al-Asul Fi Amri Liladab hukum asal perintah itu sunnah untuk dilaksanakan dan yang ketiga adalah Al-Asul Fi Amri Lilibadah hukum asal perintah itu mubah lilibah untuk hukum asal perintah itu mubah untuk dilaksanakan Maka sebagai contoh kalimat ulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Ini menggunakan bentuk kata perintah, akan tetapi maksudnya dalam ubah, bukan suatu hal yang wajib. Perbedaan yang selanjutnya yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat di dalam para ulama adalah perbedaan dalam mengartikan, memerintungkan kedudukan hadis. Kita tahu telah disepakai oleh para ulama bahwa hadis mutawatir itu adalah hadis yang tertinggi kedudukannya. Dalam hadis mutawatir, yang dikatakan hadis mutawatir adalah hadis sokhayh yang telah diruatkan oleh orang banyak yang terpercaya. Dan ada kemungkinan, yang tidak ada kemungkinan untuk berbohong, karena banyaknya orang di situ. Makanya menjadi perbedaan pendapat di dalam para ulama adalah kategori orang banyak. Ini menunjukkan persepsi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan banyak itu, empat orang itu sudah katakan banyak, ada yang lima orang, ada yang mengatakan baru dikatakan banyak itu kalau sepuluh orang, dan yang terakhir ada yang mengatakan baru dikatakan mutawatir itu atau banyak itu adalah kalau tujuh puluh orang yang meriwayatkan di situ. Sehingga makna dari banyak orang itu mengandung arti mutawatir bagi satu ulama, tapi tidak mutawatir dalam pandangan ulama lain, karena perbedaan penghitungan banyak itu. Bagi orang yang mengatakan mutawatir, patuh sudah mutawatir, maka dikatakan tidak mutawatir bagi orang yang berpendapat, mutawatir itu harus lima atau sepuluh atau tujuh puluh. Sama hal-halnya dengan tentang syarat arti bahwa sebuah hadis dapat dikatakan suhaeh. Dalam salah satu syarat perawi, itu dikatakan bahwa seorang perawi itu harus punya sifat adil. Adil dalam hal ini, itu para ulama berbeda-beda di dalam mensyaratkan istilah adil, orang yang adil itu. Ada orang yang mengatakan adil itu harus memenuhi tujuh syarat, jadi menurutin. Ada yang tiga hal, menurut al-mahakim di dalamnya ini adalah cukup tiga syaratnya. Terdapat unsur yang di dalamnya itu ada unsur yang mensyaratkan tidak melakukan bid'ah, termasuk syarat adil bagi perawi. Hal ini yang menyebabkan Imam Ruta Sulama dan hanya Imam Hakim yang menyediakan hal yang memelihara muru'ah itu atau kehormatan diri sebagai syarat bagi adilnya. Yang lain, muru'ah itu tidak termatuk bagian daripada syarat adilnya seorang perawi hadis. Sehingga apa? Sebuah hadis itu dapat dikatakan suhaeh oleh satu orang, tapi orang lain, perawi lain mengatakan tidak, dipandang tidak, karena di dalam syaratnya urawi itu berbeda di situ, di dalam masalah keadilan urawi. Dan menurut yang lain belum memenuhi syarat, tapi menurut yang satu-satunya mempunyai, sudah-sudah memenuhi syaratnya. Ada juga perbedaan yang menyebabkan dalam perbedaan antara para mustahid itu adalah perbedaan dalam pemanah hadis. Seperti salah satu contoh, ada hadis Nabi yang mengatakan, La nikah ila biwalien. Artinya tidak ada sebuah pernikahan kecuali dengan adanya wali. Ini para ulama berbeda pendapat. Madhah Fahnafi menafsirkan kata, La disinilah nikah, itu dalam hadis tersebut bukan maknanya tidak sah pernikahannya, hanya pernikahannya tidak sempurna. Ini menurut Madhah Fahnafi. Pandangan yang berbeda muncul karena sesuatu yang berkaitan dihitung. dihapuskan oleh syarat, kata La Nabi di sini, diartikan memiliki hati ketidaksempurnaan pada pernikahan, bukan pada sah atau tidaknya. Berbeda dengan mazhab-mazhab syafi yang memandang keberadaan huruf La Nabi ini mengandung arti sebuah pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Jadi hadisnya sama, La nikah ila biwaliyin. Menurut Imam Hanafi, sah, tapi tidak sempurna. Dari Imam Syafi'i, La nikah ila biwaliyin, tapi tidak sah. Tidak sah, kata-kata-kata-kata. La-nya punya makna yang berbeda. Ini yang menjadi sebab perbedaan antara para bukahit. Hal lain juga dapat memunculkan masalah lagi apabila seorang perawih hadis tidak melaksanakan hadis yang diruatkan. Ini juga membutuhkan pertanyaan bagaimana status hadis tersebut. Sohehka, hadis tersebut yang diruatkan, disantikannya oleh seorang perawih yang perawih sendiri tidak mengamalkan hadis yang diruatkannya. Adalunya benar-benar bahwa hadis itu secara langsung menjadi cacat. Sedang ada pula yang berpendapat bahwa hadis tersebut tetap soheh, hanya perawihnya bersalah karena tidak melaksanakan hadis yang sedang, sudah diriwatkannya sendiri. Kemudian penyebab perbedaan pendapat dengan parangat ulama itu adalah perbedaan dari metode ijtihad di situ. Kita tahu mazhab sudah mulai muncul pada sejak zaman sahabat. Golongan pertama adalah golongan Syedina Ali dan Nabi-Nabi Talib dan saya, sahabat Bilal. Dua orang ini lebih memfokuskan pada nas al-Qurna secara ketat. Sedang golongan yang kedua adalah golongan dari Syedina Umar bin Khotol dan Ibnu Masud. Mereka lebih menekankan akal pada penafsiran yang luas terhadap suatu nas. Pada proses perkembangnya, penyebaran kedua kelompok ini masuk ke dalam daerah-daerah yang mempunyai pengaruhnya masing-masing. Seperti dalam daerah Hijaz yang ditempati kelompok pertama, sedang untuk Kufah ditempati oleh kelompok kedua. Hal ini yang kemudian menunjukkan bahwa Imam Malik bin Anas yang menetap di Madinah atau di Hijaz dan Imam Mahbubanifah menetap di Kufah. Ini berbeda benar-benar. Tempat di mana kedua ulama itu tinggal itu sangat menentukan pandangan mereka terhadap suatu kasus, sehingga apa? Menimbulkan sebab perbedaan. Hal yang menjadi sebab perbedaan adalah daerah yang ditempati Imam Malik masih banyak sohabat Nabi SAW yang tinggal di daerah tersebut. Tapi tidak banyak sohabat Nabi pada daerah yang ditempati Imam Abu Hanifah. Sehingga dalam penerimaan hadis Imam Malik lebih banyak menggunakan hadis Nabi yang ia tahu dari para sohabat secara langsung dibandingkan dengan menggunakan akal. Akan tetapi tetap melihat pada kegiatan orang Madinah sebagai sebuah hukum. Sedangkan Imam Abu Hanifah lebih menekankan pada penggunaan akal, tapi dengan syarat yang ketat dalam menerima periwatan hadis. Hal ini didalukan oleh Abu Hanifah untuk menghindari banyaknya hadis palsu yang sudah menyebar di daerahnya. Dengan cara yang digunakan untuk menolak hadis-hadis palsu itu adalah Imam Abu Hanifah menghindari diterimanya hadis palsu dengan menggunakan kias atau ihdisan secara luas. Berbeda lain dengan Imam Mahashafi'i. Kita kata Imam Mahashafi'i adalah santri dari Imam Malik. Dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid juga dari Imam Syafi'i. Budang ketiganya disebut sebagai pemuka ahlul hadis. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Mahashafi'i bin Ahmad bin Hanifah pemuka ahlul hadis di daerah Hijaz. Sedang Abu Yusuf dan Muhammad adalah murid dari Imam Abu Hanifah. Pada sebuah riwayat, Imam Syafi'i juga pernah berguru pada Muhammad, murid dari Abu Hanifah. Namun Imam Syafi'i tetap lebih cenderung pada kelompok ahlul hadis. Selanjutnya kelompok kufah dikenal dengan kelompok ahli rai. Sekarang kita tahu bahwa secara mazhab ini menyebabkan, menyebutkan selain empat mazhab ini, sebenarnya tidak hanya empat, ini lebih diberikan mencapai 500 mazhab. Hanya saja dalam perkembangannya mazhab-mazhab yang lain itu, tidak ada penerusnya, tidak ada murid yang melanggengkan mazhabnya di situ, berbeda dengan empat mazhab yang banyak diikuti oleh murid-muridnya dan muridnya. Ini untuk terus mengembangkan mazhab-mazhab yang dipunya oleh para guru-gurunya di sini, yaitu empat mazhab ini yang banyak muridnya dan banyak pengembang-pengembang mazhab dari yang ada di, meskipun ada Imam Shafi dan satu sisi ini, apalah murid dari Muhammad yang murid Imam Abu Hanifah, tapi Imam Shafi tetap banyak menggunakan pedoman dalam pemikirannya dengan menggunakan pendapat-pendapat alul hadis yang ada di daerah hijas di situ. Dan yang terakhir, soal yang wajib dikerjakan, dalam tempo waktu tiga hari setelah jadwal kuliah, dan dikumul ke email pekerjaan.kuliako.com bagi yang belum bisa gabung di Google Classroom. Tapi yang sudah bisa gabung di Google Classroom, harap mengumpulkan tugas ini di Google Classroom. yang sudah di, yang sudah di, yang sudah ditetapkan di situ ya. Jangan lupa, jangan disebutkan prodi, prodinya, kelasnya, dan hari perguliahnya. Ada pun pertanyaan yang harus dijawab, yaitu ada empat ini, yaitu sebutkan sebab perbedaan pendapat dalam pengambilan istimewa hukum, hukum Islam di situ. Yang kedua, berikan satu contoh hukum Islam di jelaskan perbedaan ulama dan bentuk hukum tersebut. Kerasikan sebab terjadi pendapat menurut sumber hukum Islam, dan keempat, buatlah peta konsep sebab-sebab terjadi pendapat dalam istimewa hukum Islam. Ini empat soal yang harus dikerjakan dan hukumnya wajib, karena ada nilai yang akan di komparasikan dengan nilai-nilai UAS dan UTS di situ. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian, semoga sukses dan selalu sehat. Dan saya saya akhiri. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita tutup, mohon didengarkan dulu, baca atau dibaca bersama-sama, baca doa akhir perkuliahan, dan bawa selawat penurir atwa. doa akhir perkuliahan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alameen Rabbana anfa'na bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana Wa karabati lana fi dinina Rabbana zidna ilman nafi'a wa arzuqlana halalam tayyiba wa iftahlana futuhan hikmatan yassirlana kulla umurina wa ukhfirlana jami'al khataya wa ardo'anna kulla ahwalina wa bariklana khima'atayita wa akhtimlana husnal khatima Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayu Altyazı M.K. Altyazı M.K.